Hai jadi stroberi yang ada di pasaran itu kadang enggak manis atau asamnya banyak itu tuh ya gini biasanya kan metiknya masih nyadam hanya sekedar tua belum benar-benar matang Hai kenapa karena mau dibawa ke luar kota gitu kan jadinya belum maksimal Nah kalau kita nanam sendiri Hai insyaallah lebih lebih bagus lebih manis tanpa pesticida karena kalau cuma tanamannya beberapa pot ya gitu kita kan bisa ini menghilangkan kulat atau belalangnya secara manual rumputnya juga manual pokoknya pakai tangan doang ya kan Hai jadinya enggak pakai pesticida kalau pakai pesticida itu kan racun sebenarnya jadi kalau ntar mengenai buahnya gitu ya pasti ada yang nempel-nempel gitu loh kalau alami seperti ini bener-bener enggak pakai pesticida ya tentu lebih aman ya dicuci ya juga aman sih Hai terus ini pupuknya tuh pakai buatan sendiri Hai jadi masa sih kita udah dikasih otak buat kreatif kita terus-terusan beli mulu sekata banyak orang sih lebih sehat yang organik jadi aku juga bikin pupuk organik dari ini ini tuh buah rambutan yang busuk aku potong jadi dua sama kulit pisang terus aku rendam tiga hari udah jadi kayak gini airnya jadi berwarna orange ini kalau dicium aromanya kayak tapi ada asem-asemnya ini juga enggak aku kasih probiotik ya aku males ya males belilah Hai katanya kalau enggak dikasih probiotik nanti enggak jadi pupuk gitu ada yang bilang kayak gitu Hai tapi anehnya kita hidup itu di atas teori atau realitas sih kalau di atas kita realita ngapain ribet-ribet gitu Hai lagi ini aja udah bisa kok bisa menyembuhkan kok gitu buat apa dibikin susah Hai temen-temen lihat sendiri kan ini daunnya tuh banyak banget hai 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 Terima kasih.